hai oke guys balik lagi bareng gue channel Donnie dan pada kesempatan hari ini gue mau berbagi konflik Zausa Gemen season SR2 versi ke-10 nah jadi konflik hari ini sudah konflik versi ke-10 ya tapi di konflik versi ke-10 ini agak berbeda dari konflik sebelumnya karena kalau konflik sebelumnya kita bisa pakai fitur-fitur yang brutal ya cuman sekarang kita udah nggak bisa pakai karena udah ada sistem auto-banded jadi kita cuman pakai yang versi aman-aman aja ya ya Nah jadi konflik versi ke-10 ini ada fitur no left kemudian ada antena full enemy eh full player ya bukan full enemy kemudian ada costume scoop dan ada skin backpack nah jadi skin backpack ini gue buatin skin backpack yang pandai biar enak dipandang gitu ya Oke jadi konflik versi 10 cuman itu doang ya fiturnya enggak terlalu brutal tapi tenang aja ya nanti berikutnya di versi ke-11 gue tetap tambahin beberapa fitur yang lainnya tapi perlu percobaan ya karena kalau fitur yang lain-lain itu udah rata-rata di banner dia kayak norequel flyhack itu udah auto banner jadi mungkin perlu waktu ya karena kita juga perlu melakukan yang namanya percobaan setiap kita buat fitur kita harus percobaan ya fitur ini aman atau tidak baru kita bisa upload ya Oke jadi untuk cara pasangnya bagaimana jadi sini gue bakal kasih tahu terlebih dahulu untuk cara pemasangannya Oke jadi untuk cara pasangnya disini kalian pakai aplikasi share archiver ya kalian bisa download aplikasi ini di Playstore kemudian kalian masuk ke aplikasinya dan pergi ke folder download setelah itu kalian cari file yang udah kalian download ini gue kasih nama konflik V10 anti banner ya karena ini dijamin 100% anti banner Oke jadi kalian pencet aja filenya kemudian ekstrak disini dan masukkan password seperti biasa password sudah ada di video Oke setelah itu bakalan muncul folder yang udah kalian ekstraksi namanya juga konflik V10 anti banner pencet aja dan sini dia untuk fiturnya sini gue kasih fiturnya itu all-in-one ya jadi semua fitur itu sudah jadi satu kalian pencet aja kemudian ekstrak disini dan komu global ini kalian tahan kemudian kalian salin atau potong sini gue mau potong aja bawa ke memori perangkat Android data dan tempel disini kemudian kita centang dan mencet ganti Oke jadi ini sudah kepasang ya dan untuk Android 11 dan Android 12 kalian bisa pakai aplikasi MT manager Oke jadi untuk Android 11 dan Android 12 kalian bisa bisa ekstrak pakai aplikasi MT manager untuk yang download gue udah taruh deskripsi langsung aja kalian download dan kalian masuk ke aplikasinya setelah itu disini ada bagian kiri dan ada bagian kanan nah di bagian kiri kalian masuk ke folder download bagian kanan juga kalian masuk ke folder download setelah itu di bagian kiri apaan sini tadi di bagian kiri kalian cari file yang udah kalian download sini namanya konflik V10 pencet aja dan folder ini kalian tahan kemudian kalian ekstrak dan pencet OK kemudian masukkan password setelah itu pencet OK lagi kok password salah anjir kok kok salah ya bentar-bentar Oke jadi ada yang salah ya tadi gue salah salin password Nah jadi sekarang udah benar passwordnya setelah itu kalian di bagian kanan ini kalian cari folder yang udah ke download lagi ke ekstrak ya sini namanya konflik V10 pencet aja dan di bagian kiri kalian kembali ataupun pencet titik 2 atas kemudian masuk ke Android data dan di bagian kanan sini kalian pencet apa ini file ini ya L1 ini kalian pencet aja kemudian kom global ini kalian tahan setelah itu kalian ekstrak dan pencet OK kalian centang bawah ini kemudian pencet OK lagi dan sudah ya jadi ini dia untuk cara pasang di Android 11 dan Android 12 jadi sekarang kita akan lanjut aja ke gameplaynya Nah itu dia tadi untuk cara pemasangan di Android 10 dan Android 11 Android 12 jadi sekarang kita akan lanjut ke gameplaynya Oke sini kita udah kenain musuhnya ya mamam kill satu kita Oke sini lagi ada bot karena gue pakai akun baru ya yang sebelumnya itu udah banyak percobaan aku udah rata-rata ke Bennett tapi baru konflik kali ini aja yang aman ya Oke sini lagi ada bot dan disana ada musuh yang lagi nyebrang ya Oke kita kenain dan disana lagi ada musuh langsung kita pantau ya Oke kita langsung spray ini recoil gue enggak karuan ya karena sini enggak ada no recoil jadi ya atur jarak aja ya kalau kalian mau ngespray musuh atau pakai senjata yang ringan aja ya kayak p90 ataupun UMP Oke kita udah kenain lagi ini sih gue pakai kadang pakai m416 plus b90 ataupun gbz plus b90 ya karena kedua senjata ini termasuk senjata yang recoilnya ringan atau pakai m416 ya m416 juga termasuk recoil ringan kalau udah pakai apa itu yaitu endorsement yang level legend oke kita dapat skill 7 karena ada yaitu endorsement yang levelnya legendaris kalau biasanya sih dapatnya di playstore eh bukan playstore anjir malah playstore di ini guys di airdrop ya walau playstore tai lah di playstore Oke kita udah kenain lagi sini malah playstore anjing oke sana lagi ada musuh dan kita dapat plus skill ya aduh nan ketawa gue anjing oke sana lagi ada musuh lagi apk ya kayaknya apk ini oke musuhnya mati sona kita langsung pagar satu oke jadi terima kasih telah menonton bagi yang suka juga jangan lupa like comment dan sus tadi videonya habis ya jadi sekarang gue tambahin disini aja ya jadi selanjutnya tadi jangan lupa subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati